Oke, untuk menutup tahun 2022 dan untuk menunggu kehadiran Resident Evil 4 Remake di Maret nanti, gue rasa akan cukup fun kalau kita bisa ngeliat ke belakang tentang semua versi Resident Evil 4 yang sudah pernah dirilis sejauh ini. Dan so far yang gue temukan yang resmi dari Capcom, itu sudah ada 11 versi Resident Evil 4 yang sudah dirilis. Mungkin 10 ya, karena 11 ini gue include dengan Resident Evil 4 Remake yang bakal rilis di tahun depan. Nah jadi disini kita bakal nge-list ya, sudah ada 10 versi Resident Evil 4 yang secara resmi sudah dirilis oleh Capcom, porting di berbagai macam port, PC, konsol, mobile, handheld, dan segala macemnya. Dan disini gue juga bakal ngejelasin juga beberapa cerita dan mungkin beberapa sejarah dari port-port tersebut. Nah jadi gak usah lama-lama lagi, ini adalah Resident Evil 4. Yang pertama ya, DOG. Tentunya kita akan mulai dari Resident Evil 4 versi Gamecube yang dirilis 11 Januari 2005. Ini versi yang paling pertama yang dirilis untuk konsol, dan yang tadinya itu akan direncanakan sebagai eksklusif Gamecube saja. Nah jika dibandingkan dengan beberapa versi lainnya, pada kisaran tahun yang sama, versi Gamecube ini memiliki kualitas grafis yang lebih baik. Spesifikasi Gamecube juga memungkinkan versi ini untuk melakukan render cutscene secara real-time. Nah maka dari itu, jika kita memilih untuk memainkan kostum ekstra gitu ya, misalkan ya. Kalau misalnya kita pengen memilih untuk, ah gue pengen pake Leon yang kostum RPD gitu ya, misalkan ya. Ini ketika masuk ke cutscene, itu karakter-karakternya akan menggunakan kostum tersebut. Jadi tidak akan tiba-tiba berganti ke kostum defaultnya ya. Tidak seperti di versi PS2. Nah perlu diperhatikan juga bahwa versi Gamecube ini tuh justru tidak memiliki ekstra konten, seperti Sepered Ways, Ada's Report, Kostum Armor dan Mafia, hingga Senjata PRL 412, dan juga Movie Browser. Itu tidak ada sama sekali di versi Gamecube ini. Bonusnya itu hanya ada The Methenerist dan Assignment Ada ya. Dan juga tidak ada dukungan untuk layar lebar. Dan disini ada mode difficulty amatir yang hanya ada di versi Jepang saja. Nah betul-betul sebelum kita lanjut, disini gue juga pengen langsung nge-direct kalian ke sebuah video yang gue bikin beberapa, mungkin seminggu yang lalu ya, tentang Capcom 5 dan drama. Kenapa tiba-tiba Racer and Evil 4 ini tuh jadi, gak jadi eksklusif ya. Yang awalnya cuma di Gamecube doang, tiba-tiba jadi ada di mana-mana. Seperti bahasa kita sekarang, ini videonya ada di ujung kanan atas. Atau kalau misalkan kalian mau nonton juga linknya ada di kolom komentar yang sudah gue pin. Nah kemudian kita maju ke nomor 2, dan ini adalah versi Resident Evil 4 kesayangan kita semua. Yaitu Resident Evil 4 yang ada di PlayStation 2 yang dirilis di tahun 2005 juga. Tepatnya di 25 Oktober. Nah ini adalah versi multiport pertamanya dari Resident Evil 4 yang dirilis akibat desakan fans dan juga shareholder Capcom pada saat itu untuk profit tentunya. Versi PS2 ini memiliki kualitas grafis yang lebih rendah dari Gamecube ya. Beberapa contohnya itu bisa diperhatikan pada kualitas pencahayaan dan audio yang terpaksa dikurangi akibat keterbatasan RAM pada PS2. Nah selain itu, seluruh file cutscene juga terpaksa dirubah ke dalam format FMV yang sudah direkam terlebih dahulu. Nah inilah yang menjadi penyebab kenapa kalau kita menggunakan kostum ekstra di PS2, itu ketika masuk cutscene, kostumnya berubah lagi jadi kostum biasa. Ini karena ini adalah sebuah file FMV pre-recording gitu ya. Nah namun dorongan untuk versi ini agar bisa berada di PS2 sepertinya lebih kuat ya dari beberapa kekurangan di atas karena banyak yang berpendapat bahwa mereka itu tidak keberatan dengan versi atau kualitas grafis yang lebih rendah karena akhirnya Resident Evil 4 itu lebih accessible di kalangan orang banyak. Bahkan Capcom juga cukup berbaik hati untuk menambahkan separate ways kepada versi ini dan seperti yang kita tahu, cerita tambahan ini juga cukup penting bagi keseluruhan cerita di Resident Evil 4. Nah terbukti juga ya bahwa sampai detik ini aja masih banyak sekali yang memainkan Resident Evil 4 pada konsol PS2 mereka. Nah entah itu di konsol, entah itu pake emulator PCSX2 tapi gue rasa bahkan dengan adanya versi PS4, PS3, PC dan macem-macemnya gue rasa masih banyak banget yang main Resident Evil 4 ini di konsol PS2 mereka. Nah kalau tadi kita udah bicara soal 2 versi Resident Evil 4 yang mungkin beloved gitu ya sekarang kita beralih ke versi yang sangat-sangat dibenci ini adalah nomor 3 yaitu Resident Evil 4 versi PC yang pertama kali dirilis pada 15 Mei 2007. Jadi setelah suksesnya dengan PS2 Capcom itu mencoba untuk membawa Resident Evil 4 pada PC untuk pertama kalinya pada tahun 2007. Nah untuk proses portingnya Capcom itu kembali bekerjasama dengan Source Next yang sebelumnya itu sudah mengerjakan porting PC untuk Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 yang original. Nah portingan PC ini didasarkan pada versi Resident Evil 4 PS2 nah maka dari itu semua kelemahan yang ada pada versi PS2 itu juga ikut terbawa pada versi PC ini. Nah malah yang lebih fatalnya port ciptaan Source Next ini justru memiliki kualitas grafis yang bahkan lebih rendah dari PS2 dan memiliki sejumlah bug yang membuat versinya sulit dinikmati dan pada awal perilisannya bahkan versi ini tidak memiliki efek pencahayaan dan shader sama sekali. Kemudian port ini juga anehnya tidak mendukung kontrol menggunakan mouse. Lu bayangin lu bikin game buat PC tapi gak bisa dimainin pake mouse gitu ya hanya keyboard dan controller saja yang bisa digunakan sehingga memaksa beberapa fans untuk menciptakan mod agar bisa memberikan dukungan mouse pada versi ini. Namun mod-mod ini juga banyak dikeluhkan karena sulit untuk mengatur sensitivitas dari mouse-nya juga. Nah tapi di sisi lain dan di sisi lebih bagusnya juga untuk Resident Evil 4 yang PC 2007 ini memang menjadi gerbang yang paling mudah bagi para modder untuk menciptakan mod mereka masing-masing. Bahkan kemarin juga gue ngeliat ada Leon yang tiba-tiba pake jaket pemuda Pancasila ya. Dan mod-mod lucu lainnya itu semua gue rasa lebih gampang dilakukan di versi 2007 ini. Jadi ya prosen cons lah ya. Nah juga berbeda dari rumor yang sebelumnya beredar. Di sini Ubisoft itu hanya bertindak sebagai publisher aja dan tidak terlibat dalam proses pengembangan sama sekali. Jadi gue rasa lucu juga ya bener-bener ini Resident Evil 4 yang versi PC ini agak dilepas tangan sama Capcom karena developernya pun source next dan bahkan publishernya pun adalah Ubisoft bukan Capcom langsung. Jadi aneh dan hancur juga untuk versi PC yang paling awal ini. Nah kemudian kita beralih ke nomor 4. Di sini ada Resident Evil 4 versi Nintendo Wii yang dirilis pada 19 Juni 2007. Selesai dengan versi PC Capcom juga di sini akhirnya kembali bekerjasama dengan Nintendo lagi untuk membawa Resident Evil 4 ke konsol rumah terbaru mereka yaitu Nintendo Wii. Nah untungnya bagi mereka Resident Evil 4 versi Wii ini sampai sekarang banyak dinilai sebagai versi terbaik dan di Ultimate Version kalau kalian pengen menikmati yang namanya Resident Evil 4. Meskipun kalau di Indonesia balik lagi ke PS2 pasti ya. Versi Wii ini memiliki semua bonus konten yang sudah kita temui di PS2. Nah perbedaan yang paling besar dari versi ini tentunya adalah sistem aimingnya yang kini disesuaikan dengan Wii mode sehingga banyak aksi yang bahkan bisa dilakukan dengan mengajunkan si Wii mode di sini. Nah posisi laser itu digantikan dengan reticule yang bisa berubah warna jika diarahkan ke musuh. Kalau ke musuh itu dia jadi merah kalau lagi nggak ke musuh dia jadi warna hijau. Kemudian versi ini juga memiliki sistem quick knife yang bila ditekan Leon itu akan langsung mengayunkan pisaunya ke arah musuh terdekat. Jadi kita nggak harus diarahin dulu ini bahkan adalah sebuah fitur dan sistem yang dibawa oleh Capcom ke Resident Evil 5 di versi PC-nya. Nah versi ini juga menjadi yang pertama di mana Leon dan Ada itu bisa mengganti kostum mereka di The Mercenaries dan bahkan kali ini Ada itu bahkan bisa menggunakan pisaunya pada The Mercenaries. Karena kalau di versi-versi sebelumnya yang bisa pakai pisao itu cuma Krauser sama Leon aja. Kualitas grafis juga lebih bagus ketimbang versi PS2 dan dapat dibandingkan dengan versi original pada Nintendo Gamecube. Wii ini juga menjadi versi pertama yang menjadikan tembakan senjata PRL 412 agar bisa menyebar dan membunuh semua musuh yang ada di sekeliling area. Nah selain mendukung Wii mode versi ini juga mendukung controller standar biasa dan akan mengganti sistem aimingnya kembali ke sistem laser kalau kita menggunakan controller biasa di sini. Nah secara keseluruhan juga untuk menyesuaikan dengan konsol Wii versi ini dinilai lebih mudah untuk dimainkan ketimbang versi-versi lainnya. Nah dengan kesuksesan versi Wii di sini maka seluruh port dan remaster yang dilakukan oleh Capcom untuk konsol-konsol kedepannya entah itu PS3, PS4, PC, dan lain-lainnya itu semua dibuat dengan versi Resident Evil 4 Wii ini sebagai dasar portingannya. Saking sukses dan saking bagusnya secara teknis Resident Evil 4 versi Nintendo Wii di sini. Nah kalau masuk ke nomor 5 di sini kita ada serangkaian dari Resident Evil 4 Mobile. Ini kalau mobile jujur aja gue memang gak terlalu banyak dapat informasi yang betul ya. Jadi di sini bakal gue ringkas aja. Jadi ada iOS, versi iOS yang dirilis pada 27 Juli 2009 kemudian di porting juga ke Zeebo Zeebo itu juga adalah salah satu konsol edukatif ya. Itu rilis di 11 Agustus 2009 kemudian di versi Android yang resminya itu rilis di 2013 tanggal 23 April. Jadi masih belum cukup ya kelihatannya dengan kesuksesan konsol mainstream Capcom juga harus mencoba untuk membawa Resident Evil 4 ini ke pasar mobile. Nah tadi untuk versi pertama seperti yang udah gue jelaskan adalah untuk iOS untuk di iPhone sama di iPad kemudian di Zeebo 2009 kemudian di Android pada tahun 2013. Versi resmi dari Android ini pun juga hanya bisa dimainkan pada sejumlah ponsel buatan Samsung saja yang gue gak tau kenapa itu alasannya. Nah versi mobile ini dibuat menggunakan mascot capsule engine dan banyak sekali hal yang dikurangi dan berbeda dari versi konsolnya sehingga pada dasarnya menjadikan Resident Evil 4 mobile ini seperti game yang benar-benar berbeda. Beberapa perbedaan yang cukup mencolok itu adalah versi mobile disini ini hanya akan membagi Resident Evil 4 ke jadi sekian stage. Jadi ada misi 1, misi 2, misi 3, dan seperti itunya. Dan merchant itu hanya akan hadir, hanya akan muncul di setiap awal misi atau stage saja. Musuh-musuh yang ditiadakan itu ada Iron Maidens, Novistador, Colmilos, Garador, yang Garador yang pake armor itu ya. Kemudian Super Salvador, Delago, dan juga Bitores Mendez itu gak ada semua. Kalau gak salah Bitores Mendez itu cuma gak ada di bagian boss fight-nya aja. Nah sebenarnya banyak banget kekurangan lainnya yang kayaknya bakal jadi kepanjangan kalau gue sebutin semua disini ya. Tapi perlu diperhatikan juga kalau yang gue bahas disini itu adalah yang versi resmi dari Capcom aja. Gue aware atau at least gue pernah denger kalau ada beberapa versi modik ya atau versi mod, versi modifikasi yang dirilis untuk Android dan karena gue gak menyentuh mobile sama sekali jadi gue bener-bener buta banget soal versinya. Jadi sekali lagi yang gue bahas disini hanya versi mobile yang resmi dirilis oleh Capcom dan bukan hasil modifikasi yang mungkin sudah tersebar luas pada saat ini. Kemudian di versi selanjutnya di nomor 6 ada Resident Evil 4 untuk PlayStation 3 dan Xbox 360 yang dirilis di 20 September 2011. Mempasuki tahun 2011 ya disini Capcom kembali menghidupkan Resident Evil 4 melalui remaster untuk PS3 dan Xbox 360. Pada Jepang kedua game ini dirilis bersamaan dengan remaster dari Code Veronica X dalam sebuah paket yang berjudul Biohazard Revival Selection. Nah sementara pada Amerika dan Eropa itu dirilis melalui PS Network dan juga Xbox Live secara digital. Nah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya remaster ini tuh dibuat berdasarkan dengan versi Wii sebelumnya dan memiliki semua fitur baru yang juga dikenalkan pada versi Nintendo Wii. Remaster ini berjalan pada resolusi 720p dan resolusi 30 fps tapi sayangnya semua cutscene pada Separate Ways itu tidak diremaster oleh Capcom dan bahkan terdapat rumor yang menyebutkan bahwa Capcom itu kehilangan file asli dari semua cutscene Separate Ways sehingga mereka tidak bisa melakukan remaster terpenuhnya untuk cutscene tersebut. Di nomor 7 kemudian kita ada Resident Evil 4 Ultimate HD Edition dengan nama yang menurut gue sangat-sangat konyol ya. Itu dirilis untuk PC pada 27 Februari 2014. Ini versi ini tuh dibuat atas respon versi PC tahun 2007 yang sangat buruk tadi yang udah gue ceritakan sebelumnya. RE4 Ultimate HD Edition ini kemudian dirilis pada Februari 2014 melalui Steam. Port ini dibuat oleh Q-Lock dan dipublish oleh Capcom kalau Q-Lock ini tuh sebelumnya sudah menghandle port dari Resident Evil 6 versi PC-nya juga. Port ini didasarkan pada versi PS3 dan Xbox 360 yang mana port tersebut juga didasarkan pada versi Wii sehingga Ultimate HD Edition ini memiliki semua konten dan bonus yang sebelumnya ada pada versi Nintendo Wii. termasuk kemampuan untuk menembakkan PRL 412 dengan laser yang menyebar. Makanya kalau lo liat gue streaming RE4 PRL-nya bisa nyebar ya itulah alasannya karena ini didasarkan dengan versi Nintendo Wii. Capcom disini juga menyatakan terdapat sekitar 13 tekstur HD yang baru yang sudah mereka buat ulang khusus untuk versi ini. Nah versi ini juga dapat dijalankan pada resolusi tinggi dengan opsi Lock FPS ke 30 fps atau 60 fps dan Capcom juga memberikan opsi untuk menggunakan tekstur yang Standard Definition maupun yang High Definition atau HD. Nah Ultimate HD Edition ini mungkin bisa dianggap sebagai port yang lebih baik dari versi 2007 ya tapi sayangnya port ini juga memiliki banyak banget bug, crash, dan juga slow motion. Nah beberapa tekstur bahkan juga tidak di-remaster dengan sempurna oleh Capcom dan cutscene separate ways masih rusak seperti pada versi PS3 dan juga Xbox 360. sejauh ini di sini Capcom juga sudah berhasil melakukan perbaikan dan bahkan salah satu fans itu sudah membuat versi mode remasternya sendiri yang benar-benar memperbaiki keseluruhan dari Ultimate HD Edition ini. Ini adalah sebuah mode yang bahkan mendapat rastu sebagus-bagusnya dari Capcom karena bahkan link mode-nya pun itu dipin oleh moderatornya Capcom pada forum Steam. Jadi bravo buat mode creatornya kalau yang belum download silahkan cari Resident Evil 4 Ultimate HD Project kalau gak salah namanya. Nomor 8 ada Resident Evil 4 untuk Playstation 4 dan juga Xbox One yang dirilis di 30 Agustus 2016. Nah, melanjutkan dari tradisi Capcom yang sepertinya gatel kalau gak rilis Resident Evil 4 di semua konsol PS4 dan Xbox One ini tentu juga menjadi tujuan selanjutnya. Versi ini dibuat berdasarkan port Ultimate HD Edition yang di PC sebelumnya. Nah, pengumuman awalnya juga bertepatan dengan Anniversary Resident Evil ke-20 dimana selain Resident Evil 4 R5 dan R6 itu versi remasternya juga akan dirilis pada PS4 dan juga Xbox One. Port ini berjalan pada 1080p dan 60fps dan tentunya sudah berisi semua fitur dan bonus dari versi-versi terdahulu. Nah, tapi karena ini berdasarkan pada versi Ultimate HD Edition sebelumnya nah, tentu saja cutscene yang separate ways itu juga masih sejelek dari versi-versi sebelumnya juga. Makin deket ke akhir disini nomor 9 ada Resident Evil 4 versi Nintendo Switch yang dirilis pada 21 Mei 2019. Jadi versi Nintendo Switch ini tuh diumumkan bersamaan dengan Resident Evil Remake dan Resident Evil Zero untuk Nintendo Switch juga. Jujur, gue gak nemu banyak perubahan atau gue gak nemu banyak informasi perubahan tentang apa aja yang baru di versi Switch disini. Tapi kalau gue ngeliat dari beberapa review yang ada di forum atau pendapat dari beberapa orang yang ada di forum-forum juga banyak yang menilai kalau untuk sebuah port handheld versi Switch ini merupakan salah satu cara yang direkomendasikan untuk memainkan Resident Evil 4. Jadi gue rasa kalau pun memang ini ada yang bilang ini jelek gue rasa ini bukan yang gak jelek-jelek banget dan yang gak bagus-bagus banget tapi cukup untuk kalian yang pengen main Resident Evil 4 away dari konsol yang gede gitu ya. Nomor 10 ada Resident Evil 4 VR yang dirilis untuk Oculus Quest 2 pada tanggal 21 Oktober 2021 ini 2 tahun setelah yang versi Nintendo Switch ya. Ini sebagai salah satu perayaan serangkaian perayaan anniversary Resident Evil ke-25 Capcom juga mengumumkan kerjasama dengan Meta dalam menciptakan Resident Evil 4 VR untuk Oculus Quest 2. Meta kalau harusnya saat itu masih Facebook ya tapi gue lupa kapan ganti tahunnya. Nah port ini secara sepenuhnya dibuat ulang oleh Oculus ya jadi Capcom itu gak ada ambil sama sekali cuma sebagai licensing doang dan dikatakan bahwa keseluruhan dari aset-aset Resident Evil 4 itu telah dibuat ulang agar bisa melakukan interaksi secara VR. Nah kita sebagai Leon disini bisa memegang senjata di dua tangan menyayat pisau dengan bebas mengambil item secara langsung kemudian memasukkannya juga langsung ke kantongnya si Leon hingga mengatur inventory semua secara interaktif VR. Kemudian The Mergeneries dan Separate Ways juga dirilis untuk versi ini sebagai DLC gratis beberapa waktu setelah versi ini dirilis ya. Versi VR ini tuh sangat diterima dengan baik oleh kritik ya. Ya juga merupakan salah satu judul VR terbaik sejauh ini. Namun sebagian fans itu menyayangkan beberapa dialog yang dipotong oleh Quest ataupun oleh Facebook karena dianggap ofensif ya di tahun modern ini yang tentunya gue disini ngeruffer ke dialog balistik yang dikatakan oleh si Louis kepada Ashley di bagian Cabin Fight. Nah sampai di penghujung list disini ada Resident Evil 4 remake tentunya yang akan rilis di Maret 2023 di PS5 PlayStation 4 PC dan Xbox Series X 24 Maret 2023 rilisnya. Karena gak banyak yang bisa gue ceritakan juga untuk remake ini karena memang belum ada informasi berlanjut jadi ya intinya remake ini akan sepenuhnya dibuat ulang dan akan dirilis pada 2023 pastinya menggunakan RE Engine ya dan akan bener-bener mereka ulang secara kreatif atau di reimagine cerita dari Resident Evil 4. Paling yang gue agak kesel kadang-kadang masih aja ada yang gak tau ya mungkin karena memang orang-orang gak update juga ya masih banyak yang nanya Resident Evil 4 remake itu rilisnya kapan legit masih banyak yang nanya sebenarnya sekali lagi rilisnya itu adalah tanggal 24 Maret 2023 ya belum ada demo baru belum ada trailer baru belum ada info baru ini expected bakal ada info barunya itu mungkin di bulan Januari atau di bulan Februari kalau gue sih yakinnya ada di bulan Februari ya karena biasanya Januari itu belum ada apa-apa Capcom biasanya gue positif ada di Februari jadi sekali lagi untuk informasi lebih lanjutnya Resident Evil 4 remake ini bisa ditunggu aja disini kalau gue belum update berarti emang belum ada info gitu ya nah jadi itulah semua versi Resident Evil 4 yang secara resmi sekali lagi bukan yang mod-modan sudah dirilis oleh Capcom so far dari tahun 2005 sampai tahun 2021 pun ada ya yang namanya Resident Evil 4 itu harus ada di semua konsol harus ada di semua platform dan bahkan di semua PC dan semua handheld ya jadi langsung aja kalian pada komentar mendapat kalian tentang sapi perahnya Capcom 1 ini sementara Code Veronica tenggelam entah dimana gak di remake tapi gak jadi masalah kita kedepannya bakal ada Resident Evil 4 remake jadi gue rasa kalau misalkan memang itu remake-nya sukses dan ternyata Capcom juga surprisingly sebenarnya cukup mendengarkan keluhan kita kok jadi semoga aja ntar selain R4 Code Veronica pun juga bisa di remake kita tetap tunggu aja gamenya seperti apa kita tetap review apa adanya aja dan sekali lagi juga untuk penutup video gue akan mengucapkan selamat tahun baru 2023 gue cukup berterima kasih sekali dengan dukungan kalian selama ini karena kebetulan kemarin tanggal 27 juga adalah anniversary dari Resident Evil Ready dari yang awalnya channel ini cuma ngebahas Resident Evil doang sekarang gue juga sudah berupaya untuk expand ke game-game horror lainnya yang mana gue harap kalian juga bisa tetap excited dengan konten channel gue yang sekarang ini sudah mulai melebar ke game horror lain gue tetap bakal bahas RE itu mah tetap gak akan berubah tapi gue juga berharap bisa membroden interest kita ya dengan at least kita ke game-game horror lain aja minimal gitu jadi sekali lagi terima kasih banget semuanya atas dukungan kalian sejauh ini semoga di tahun 2023 juga bisa lebih baik kita semua juga bisa lebih baik maafkan banget kalau di tahun 2002 ini banyak kekurangan dan banyak yang bikin kalian kesel juga semata-mata karena gue pengen bikin kontroversi gitu mah ya gak ada yang mencanda deh ya sekali lagi terima kasih semua atas dukungannya selamat tahun 2023 juga dan selamat berlibur juga buat kalian yang lagi liburan sekarang bye-bye semua gue bawa pakeyutrik signing off dan sekali lagi selamat tahun 2023 bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati